Saat berada di Singapura, kami menginap di V Hotel Benkulan. Hotel ini terletak di Jalan Benkulan. Lobby-nya cukup simpel dan manis dengan ruang yang cukup untuk tamu yang sedang mengurus proses check-in. Hotel ini sudah SG Clean Certified dan Staycation Approved. Itu tuh ya, kalau nggak salah, semacam standar kebersihan untuk penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Oh ya, hotel ini ada kolam renangnya lho, tapi mohon maaf kami tidak sempat ngeshoot kolam renangnya. Hihi, karena waktu kami banyak terkonsum untuk jalan-jalan seharian berkeliling menikmati Singapura yang selalu menyenangkan. Nah, sekarang sudah berada di kamarnya. Tipe kamar yang kami pilih adalah Superior Double, dengan luas kamar sekitar 14 meter persegi, dengan rate 2 juta lebih per malam. Ruangnya tidak terlalu sempit, dengan tempat tidur yang nyaman untuk beristirahat dan juga masih tersedia space untuk tempat sholat. Fasilitas di dalam kamar yang tersedia untuk standar Hotel Bintang 4 ini, air mineral, kopi, teh, dan semua alat pendukung untuk menikmatinya. Di laci meja ini juga disediakan head dryer, lemari pakaian gantung satu pintu termasuk di dalamnya safety box, dan mini kulkas tersedia TV layar datar dan free wifi. Kamar mandinya sangat mungil, tapi berkesan simple dan bersih. Disediakan peruatan mandi, handuk yang bersih, dispenser tisu, dengan isi tisunya yang sangat banyak. Shower mandi standar, sabun dan sampo di dalam botol yang cukup besar. Lantai kamar mandinya bersih dan tidak ada kotoran atau lumut yang menempel, hanya saja untuk orang tua harus berhati-hati karena keramiknya agak licin. Tapi ada satu hal yang agak mengganggu kami pada saat pertama kali memasuki kamar mandi ini. Ada bau tajam yang kurang sedap tercium, tapi syukurlah beberapa saat setelah kamar mandinya dipergunakan, baunya berangsur hilang. Sekarang saatnya menyampaikan beberapa poin minor untuk kamar ini, mudah-mudahan bisa sebagai masukan. Lantai kamar ini dilapisi vinil atau semacamnya, harusnya berpotensi untuk lebih bersih ya, tidak seperti karpet yang agak susah pembersihannya. Saya perhatiin remote TV-nya agak kotor berdebu, sebelum dipakai kami terpaksa lap pakai sanitizer terlebih dahulu biar aman. Untuk kamar mandinya, karena kotak kamar mandinya memang kecil dan ada celah di bawah pintu kaca ini, sehingga kalau mandi masih ada jepratan air keluar sehingga selalu membasahi parah kesep kamar mandinya. Nah, untuk kelebihan hotel ini banyak sekali. Di antaranya, lokasi hotel ini sangat strategis. Tepat di seberang hotel ini ada masjid besar yang indah, yaitu Masjid Ben Kulen. Di sebelah dan di sekitaran hotel ini ada beberapa kampus sekolah seni, yaitu Nava, Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura. Di sepanjang hotel ini adalah jalan yang lebar, dengan taman yang atik dan asri, beberapa pojok kadang terdapat bangku yang bisa dipergunakan untuk duduk bersantai. Hanya berjalan sekitar 5 menit atau lebih, kamu sudah bisa sampai di kawasan Suvenir dan Pasar Buah Bugis. Berjalan sedikit ke arah seberang hotel, kamu bisa menemukan tempat makan makanan muslim yang enak dan banyak pilihannya. Dan satu lagi, dekat dengan hotel ini ada Resto Masakan Padang lho, Putra Minang Restoran. Tepat di samping hotel tidak terlalu jauh adalah pintu stasiun MRT. Nah, itu tadi beberapa kemudahan akses yang kami rasakan selama menginap di V Hotel Ben Kulen, Singapura ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum.